Salam bahagia Senang sekali bisa berjumpa dengan pemirsa Dimanapun berada Taukah saudara kita sedang berada Di kota kuno Laudekia Inilah penampakan Kota kuno Laudekia Keren ya Tinggal puing-puing Ini dihancurkan oleh karena Gempa bumi dua periode Pada abad pertama dan abad yang kedua Tapi yang terpenting disini Bagi kita informasinya adalah Kota Laudekia Kuno itu dihuni oleh sekitar Seratus ribu orang Jadi cukup besar Dan fasilitas di dalamnya lengkap Ada Agura, ada Pasar Ada Kuil, Dewi Artemis, Apollo Dan Zeus Tapi yang terpenting bagi kita hari ini adalah Disana yang kelihatan Yang pakai seng itu Itu adalah Bekas seruntuhan Gereja Laudekia Gereja yang mempunyai jemaat yang banyak Dan disitu ada Fasilitas mimbar Dan juga ada tempat ibadah Dan yang paling luar biasa untuk mengkonfirmasi kita Ada kolam Pembaptisan Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Tuhan Yesus menegaskan Kamu tidak panas Dan kamu tidak dingin Kamu suam-suam kuku Karena di sebelah atas sana Sebelah utara Bapak Ibu sekalian Ada gunung Itu gunung Fader Dan pada musim salju Pada musim dingin Dia bersalju tebal Dingin sekali Dan di sebelah sana ada Di era polis ada gunung Yang merupakan penghasil air panas Jadi bagian utara dingin Bagian selatan panas Di tengah-tengahnya Dari sebelah utara Dan di sebelah selatan Di tengahnya Ada Kota Laudekia Maka Tuhan berkata Kamu tidak dingin Tidak panas Suatu pilihan Sebagai orang percaya Pilihan spiritual kita Kita harus Panas Menggebuh-gebuh Maju Dalam urapan Panas dalam kesetiaan Dalam pelayanan Dan dalam pekorbanan Jangan sampai dingin Dingin dalam kegiatan rohani Kegiatan spiritual Dan Ada catatan penting disitu Kamu akan Dimuntakan Dan kemudian Disini juga kompleks Pernegangan emas Disini juga kompleks Tekstil Pabrik tekstil Dan kain Disini juga ada Pabrik salep Pabrik obat Maka Tuhan bilang Belilah daripada aku Kain putih Belilah daripada aku Emas Yang murni Belilah daripada aku Minyak pelumas Untuk mata Ini berarti bahwa Kegiatan spiritual kita Harus mempunyai Visi rohani yang tajam Kegiatan rohani kita Harus Bernilai Emas Dan Kegiatan rohani kita Harus diwarnai Dengan pakaian putih Kelakuan yang baik Dan cara hidup yang baik Dari Dari Kota Laudekia Kami sampaikan Salam bahagia Tuhan Yesus Memberkati Amen